Pemudahkan Masyarakat Quran Quran ini program yang memang dibuat atas dasar banyak masyarakat kita Yang mereka tidak punya waktu, yang mereka tidak punya cukup tempat untuk mereka belajar Quran Bingung, di rumah mau belajar Quran? Malu sama anak Oh ibu udah gede ya belajar Quran Di kantor apa lagi? Nah di lingkungan apa lagi? Nah sehingga mereka biasanya belajar Quran melalui telefon Di kamar, ataupun di ruang mereka di kantor, ataupun mereka pada saat perjalanan Ia menambahkan saat ini kurang lebih ada sekitar 75 ribu orang Sudah menerima manfaat program ini, khususnya para ibu rumah tangga Hari ini terima manfaatnya 75 ribu orang Ketika kita tanya, ibu kenapa ngapain Quran? Yang banyaknya memang mayoritas juga orang tua, orang tua atau ibu-ibu yang ada di rumah Mereka punya anaknya seorang, udah selesai semua di rumah sendirian belajar Quran Mereka gak perlu manggil orang, mereka gak perlu nyamperin, hemat biayanya, dan juga gratis Sehingga mereka bisa belajar makhluk Tuhan Belajar tajwid, taksin, sampai mengawal Dari Jakarta, Muhammad Rizky Triana melaporkan